Asmawo Tosepu menerima surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan masa jabatan sebagai pejabat atau PJ Wali Kota Kendari. SK perpanjangan masa jabatan itu diserahkan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, yang berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Sultra, Senin 9 Oktober 2023. PJ Gubernur Sultra, Andap berpesan kepada PJ Wali Kota Kendari untuk menyelesaikan tahun anggaran 2023 ini dengan sebaik-baiknya tanpa celah dan cacat. Selain itu, Andap juga mengingatkan memasuki tahun anggaran 2024 terdapat agenda nasional yaitu pemilu serentak, sehingga dirinya meminta PJ Wali Kota Kendari mempersiapkan segala sesuatunya agar terselenggara dengan aman, damai, dan kondusif. Selamat atas perpanjangan penugasan selaku PJ Wali Kota Kendari. Di balik kehormatan, kebanggaan, kepercayaan, ada tanggung jawab besar yang harus saudara PJ Wali Kota Kendari selesaikan. Akhiri 2023 ini dengan baik, kemudian tahun 2024 ada agenda nasional pemilu dan pemilihan. Siapkan penyelenggaraannya dengan baik, ciptakan kondusivitas. Di dalam penyelenggaraannya, bila berhasil, ini akan memberikan kontribusi di dalam berlanjutan program pembangunan nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, PJ Wali Kota Kendari, Asmawato Sepu, mengatakan dirinya segera menerjemahkan makna dan arahan dari penegasan PJ Gubernur Sultra terkait Kota Kendari sebagai representasi wajah ibu kota provinsi. Dirinya berjanji membawa Kota Kendari menjadi wajah Sultra secara umum, sehingga segala denyut dinamika yang terjadi di Kota Kendari adalah bagian dari wajah Sultra. Terkait hal ini, maka sebagaimana arahan Bapak Gubernur dalam penyerahan SK hari ini, tentu kita ketahui bersama bahwa memang Kota Kendari adalah ibu kota provinsi, sehingga segala dinamika wajah Sulawesi Tenggara ada di Kota Kendari. Tadi bahasa beliau adalah representasi dari provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya tentu ini adalah tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab bagi pemerintah Kota Kendari, bagi kami selaku pejabat wali kota untuk dapat menerjemahkan apa makna dari arahan dan penegasan Bapak, pejabat Gubernur. Kami ingin membawa Kota Kendari ini menjadi betul-betul wajah Sulawesi Tenggara secara umum, sehingga segala denyut dinamika yang terjadi di Kota Kendari adalah bagian dari wajah Provinsi Sulawesi Tenggara.